Foodies, siapa dari kalian yang sering makan restoran bertema all you can eat terus sering ngerasa cepet banget kenyangnya? Nah, berarti cara makannya salah tuh. Tapi jangan bersedih Foodies, karena hari ini Squad Food akan membahas tentang tips cara menikmati makan all you can eat tanpa kekenyangan. Tapi sebelum kita mulai, bantu support channel ini dengan like, share, dan subscribe Squad Food. Kalian tahu nggak sih Foodies, kalau makan all you can eat ini sudah ada sejak abad 16 di Swedia. Namanya Smorgasbord. Kalau zaman dulu, mereka menggunakan hal ini untuk menyambut tamu dalam sebuah pesta. Lalu pada abad 20, sistem makan all you can eat pun mulai berkembang dan jadi populer di Amerika Serikat. Restoran-restoran mulai menawarkan makanan sepuasnya sebagai cara untuk menarik pelanggan dengan harga terjangkau dan memberikan rasa kenyang. Lalu kalau di Asia, sistem all you can eat terkenal lewat restoran sushi. Pengenalan mengirimkan makanan teknologi modernnya, yaitu di mana pelanggan bisa memilih sushi sepuasnya dari alat berjalan otomatis. Sekarang, all you can eat menjadi bagian dari budaya makan di berbagai belahan dunia dan terus berkembang seiring waktu. Tentu saja juga menyesuaikan dengan selera dan tren makanan yang terus berubah. Selain itu, terdapat beberapa jenis makanan all you can eat yang bisa kamu coba. Misalnya, sushi all you can eat. Restoran sushi ini sering menawarkan berbagai jenis sushi dan makanan Jepang lainnya. Barbecue all you can eat. Restoran barbecue menyajikan daging yang dapat dipanggang sendiri di meja. Menawarkan berbagai jenis daging. Seafood all you can eat. Buffet makanan laut yang menyediakan berbagai hidangan laut, seperti kepiting, udang, kerang, dan ikan, yang dapat dinikmati sepuasnya. Vegetarian all you can eat. Restoran yang menyajikan hidangan vegetarian atau vegan dengan konsep all you can eat juga semakin populer. Dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan all you can eat. Bahkan banyak kombinasi-kombinasi di satu restoran yang memiliki banyak jenis all you can eat. Benar-benar seru ya, Foodies? Tapi sebenarnya, apa sih all you can eat? All you can eat adalah sebuah sistem makan di mana para pengunjung bisa makan sepuasnya dengan membayar satu kali bayar sesuai dengan ketentuan restoran. Perihal satu kali bayar, biasanya harga satu kali makan all you can eat berkisar mulai dari Rp150.000 sampai Rp500.000 untuk sekali makan. Selain itu, untuk ketentuan yang dimaksud adalah durasi makan. Maksimal satu orang dipersilahkan untuk menyantap makanan hingga 2 jam. Soalnya biar bisa bergantian dengan pengunjung yang lain, Foodies. Nah, sebelum kamu makan all you can eat, biasanya ada peraturan yang harus kamu taati. Misalnya, kamu dilarang untuk membawa makanan yang sudah dihidangkan. Karena hal ini untuk memastikan agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai hidangan. Selain itu, kamu juga dilarang untuk menyisakan makanan yang sudah diambil, khususnya perdagingan. Apabila tindakan tersebut dilakukan, umumnya akan berdampak pada pemberlakuan sanksi, berupa kewajiban membayar sisa makanan yang belum habis. Seringkali dihitung berdasarkan berat makanan per gram atau jumlah butir tertentu. Nah, sekarang Foodies sudah tahu kan gimana peraturannya saatnya kita makan menggunakan tips dari Squad Food. Pertama, pastikan kamu melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai tempat atau restoran all you can eat yang menjadi tujuanmu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kamu memiliki informasi yang cukup sebelum memutuskan tempat yang ingin dikunjungi. Kamu bisa cek mulai dari harga sampai menu hidangan yang disediakan. Kedua, disarankan untuk datang ke restoran dalam keadaan perut kosong, karena akan lebih banyak juga kapasitas di dalam lambung untuk menikmati beragam hidangan yang disajikan di restoran. Hal ini dapat memberikan pengalaman makan yang lebih optimal dan memungkinkan Foodies untuk dapat mengeksplorasi berbagai pilihan menu dengan lebih leluasa. Ketiga, setelah kamu riset ada menu apa aja, kamu bisa langsung mencoba makanan-makanan yang kamu sudah incer dengan porsi yang kecil ya Foodies, supaya kamu bisa tetap mencoba semua makanan sebelum kamu bisa memilih makanan mana yang kamu sukai. Selanjutnya, pastikan kamu memilih makanan andalan yang dimiliki restoran all you can eat terlebih dahulu. Ambil atau mintalah terlebih dahulu makanan andalan di restoran, misalnya daging wagyu atau daging-daging lainnya agar kamu tidak merasa menyesal nantinya. Hindari makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk menghindari peningkatan asupan yang membuatmu cepat kenyang, sebaiknya mengurangi konsumsi makanan yang kaya karbohidrat, seperti nasi, roti, mie, dan pasta, yang cenderung memberikan rasa kenyang dengan cepat karena kandungan karbohidratnya yang super-duper tinggi. Keenam, hindari minuman bersoda. Minuman bersoda dan minuman manis biasanya mengandung tingkat gula yang tinggi, sehingga akan membuatmu merasa kenyang lebih cepat. Disarankan untuk memilih air putih, yang memiliki kemampuan untuk menetralis re-efek dari makanan yang kamu nikmati. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari sensasi begah atau kekenyangan yang mungkin muncul setelah menyantap hidangan. Mengkonsumsi air putih secara teratur juga dapat memberikan keseimbangan dan kenyamanan selama kamu makan all you can eat. Selain memberikan keuntungan pada kesehatan pencernaan, disarankan juga untuk menambahkan variasi sayuran dalam makanan all you can eatmu. Hal ini tidak hanya akan mendukung kelancaran pencernaan, tapi juga membantu mencegah terjadinya masalah sembelit. Salah satu ciri khas dari all you can eat adalah konsepnya yang bisa memasak sendiri. Kadang kita terlalu asik memasak sampai-sampai lupa waktu, padahal hal tersebut akan membuat waktu makanmu terbuang sia-sia. Jadi disarankan agar tidak terlalu asik memasak, masaklah sampai dirasa matang saja. Sebab restoran sebenarnya telah menyiapkan bahan makanan yang cepat matang untuk menghemat waktumu. Makanan pencuci mulut seringkali menampilkan warna-warna yang menarik perhatian. Keindahan visual ini sering mengundang orang untuk mencicipi pencuci mulut sebelum melanjutkan kehidangan utama. Namun perlu diingat bahwa pencuci mulut yang tinggi gula bisa membuat kamu merasa kenyang lebih cepat, karena tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna gula. Oleh karena itu, sebaiknya nikmati pencuci mulut sebagai penutup setelah menikmati hidangan utama ya, foodies. Terakhir, pakai pakaian yang nyaman. Gunakanlah pakaian yang nyaman karena kamu juga akan masak-masak, bisa bersama dengan teman atau keluarga. Jadi, jangan sampai bajumu kotor karena terciprat minyak atau bikin kamu malah jadi bete deh, foodies. Nah, itulah beberapa tips sederhana tentang cara menikmati all you can eat tanpa rasa terlalu kenyang. Coba komen di bawah kira-kira kamu punya tips lain gak nih, foodies? Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasi untuk tahu tips-tips menarik seputar masakan atau makanan lainnya di Squad Food Channel. Terima kasih telah menonton!